Untuk saat ini Kalau mau naik kereta cepat Harus menggunakan aplikasi Untuk harganya Kemungkinan sih sekitar Oke assalamualaikum semua Kali ini saya berada di Stasiun Halim Atau stasiun kereta cepat Jakarta Bandung Kali ini saya bersama Istri dan bersama anak Si Bella Halo Dede Langsung aja kita masuk Ke area keberangkatan Untuk kali ini Kereta cepat sudah memiliki aplikasi Ini adalah aplikasi dari kereta cepat Jadi kita untuk membeli tiketnya Di aplikasi ini Dan nanti kita akan mendapatkan Kode QR Seperti ini Nanti kita tukarkan Untuk tiket fisiknya Dua-duanya Dua-duanya Kasih masukin ya Semuanya Iya makasih Dede Ini dia replika kereta cepat Jakarta Bandung Sekarang sudah ada di depan Pintu tiket Satu persiapan untuk masuk Ya teman-teman Jadi tadi ternyata Kalau sudah punya QR code Kita langsung ke sini Ini nanti di scan Kita tunggu untuk masuk ke dalam peronnya Yeay Naik kereta ya Ya Oke Oke nya gimana Oke Nah sekarang kita sudah sampai lagi nih ke peron 3 Empat kereta cepat Jakarta Bandung Kita cari Gerbong kereta kita Ini rangkaiannya lumayan panjang juga Dan yang datang penumpangnya juga banyak Kita ada di gerbong nomor 5 Atau rangkaian kereta nomor 5 Dede Yuk kita masuk yuk Oke Mas Nomor 5A Lewat sini bisa ya Kasih ya Yuk awas Satu dua Yuk Tuh dia dek Gerbongnya Kita ada di nomor 5 Ini ada tempat buat Naruh tas Kita di nomor Sini Duduk sini dek Iya Duduk Oke Mau buka ini Ini buat meja Tuh di depan sini ada meja Tuh Buat naruh barang sama buat naruh makanan ya dek ya Iya Ini juga tempat duduknya bisa digeser Ini juga tempat duduknya bisa digeser Coba kamu tekan ke belakang Ini kan dipencet sininya nih Ini yang ini punya dede Itu yang punya dede Itu Ini ya dorong Tuh Untuk casan disini tuh Nih colokannya tuh Cobain Bisa gak Dede mau kemana Api Naik kereta api Iya Gimana nyanyinya Tutututut Bukan tututut Sekarang Wush 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 Gimana Gimana dek Enak Suka ya Naik kereta ya Iya Suka naik kereta ya Iya Jendela aja Gede juga nih Bisa ditutup Tuh Iya Bisa ditutup tuh Buka aja deh Tuh Hihihi Itu kereta akan segera ditutup Mohon untuk tidak bersandar Di pintu kereta Dear guests May we have your attention please The door will be closed Keretanya mau mulai jalan nih Udah jam 88.43 8.44 Satu menit lagi jalan deh Hihihi Kita jalan deh Kita jalan deh Keretanya jalan ya Iya Dengan pemberhentian di stasiun Jam 8 44 ya Jam 8 Jalanan di stasiun Tegawa Kami yang bertugas Atas nama PT KCIC Mengucapkan Terima kasih Atas kepercayaan Anda Telah menggunakan Jasa layanan Kereta cepat Relasi Jakarta Bandung Selamat menipati Perjalanan Anda Itu gerbang tol Halim Kita ada di atas gerbang tol Halim Gerbang tol Jakarta Ini kayaknya gerbang tol lingkar dalam Dalam kota Ini sekarang lagi ada di dalam tunnel nih Di bawah Tol Jakarta Cikampek Gelap Gelap ya Gelap ya Iya Ini karena kita di bawah tunnel Di bawah tanah Nanti kita mau ke bawah Terus nyebrang Ke samping jalan tol Jalan atas Jika Ampek Cukup panjang juga nih Tanelnya Panjang juga deh Kita di atas lagi deh Sekarang di sebelah sana Jalan tolnya Masuk ke tunnel Kedua tadi Daerah Kurwakarta Masuk ke bawah tunnel lagi Ada banyak tunnel di daerah Kurwakarta Melewati bawah kit gunung Ke tunnel Menuju stasiun padalarang Iya kemarin Kita turun di padalarang Sekarang Yang kedua ini rute kita Yang terjauh di tegeluar Jam 9 lewat 10 Sudah mau sampai Di stasiun padalarang Iya nih Sudah mau masuk ke Stasiun padalarang Stasiun padalarang Dari stasiun padalarang Nanti bisa Ke stasiun bandung Pakai kereta feeder Itu adalah fasilitas Yang diberikan oleh PT KAI KA feeder Stasiun padalarang Ke stasiun bandung Jadi kalau yang mau ke Kota bandung Turun di stasiun padalarang ini 9.12 sudah sampai Di stasiun padalarang Lebih cepat 2-3 menit Dibandingkan jadwal Seharusnya kan jam 9.15 Ada beberapa Penumpang yang turun Di stasiun padalarang Jadi dia ke arah sana Untuk ke kereta feeder Kalau yang sana itu Untuk keluar padalarang Kalau mau nyambung kereta feeder Dia ke arah sana Sekarang jam 9.16 Jalan lagi Dari stasiun padalarang Itu dia tuh Kereta feeder Tuh Jadi berarti tadi Dari 9.12 Ke 9.16 Ada 4 menitan Berhenti Di padalarang Stasiun padalarang Ini sekarang kita Ada di atas Tol Pada lenyi Pada larang Cilenyi Iya Banyak mobil Di bawah kita tuh Ini tol Pada larang Cilenyi Dute Mobilnya di bawah Semua Dek Tujuan Tujuan akhir stasiun Tegaluar Selahkan Memeriksa Dan teliti Kembali Barang bawaan Anda Supaya tidak ada yang Tertinggal di atas Kereta Kami yang bertugas Atas nama KCC Mengucapkan Selamat berpisah Sampai Sampai juga Akhirnya kita di stasiun Tegaluar Sebentar lagi Sekarang jam 9.28 Berarti Setengah Sepuluhan lah Kita berhenti di stasiun Tegaluar 45 menit Dari stasiun Halim Tadi sekitar jam 8.42 Eh 8.44 Kita berangkat Dari stasiun Halim Sampai di Tegaluar Jam 9.28 Eh 9.30 Kira-kira Sini ada tempat penyimpanan Bagasi Di toilet Oke Sekarang sampai di Stasiun Tegaluar Ayo deh Ayo Bompat Oke Wow Stasiun Tegaluar Feelnya beda ya Kayak di stasiun Halim Atasnya aja Kayak gini Mirip Kayak di bandara Kalau kata orang Yuk Kita turun Keluar Kita turun Keluar dari Peron Stasiun Tegaluar Jadi itu dia ya Teman-teman Untuk Saat ini Kalau mau naik Kereta cepat Harus menggunakan Aplikasi Dari Bus Kereta cepat Untuk harganya Belum ada Pengumuman resmi ya Dari PT KAI Kemungkinan sih Sekitar Rp250.000 Hingga Rp300.000 Untuk perjalanan Sampai ke Stasiun Tegaluar Ini untuk keluar Juga ada lift Keluar Elevator exit Ya Ayo Kita lewat Eskalator aja Ini dia Gap Pintu Kedatangan Ayo kita Ke sana Ini adalah Stasiun Tegaluar Kereta cepat Di sini ada Toilet Musolah Dan Tempat Beristirahat Kayaknya Toilet Wanita Toilet Pria Sebelahnya Musolah Kita lihat Musolahnya Yuk Nah ini ada Tempat wudunya Dan ini area Untuk Musolahnya Wah Bukup nyaman Ya Ini area Untuk Keberangkatan Atau Untuk Berangkat Dari Stasiun Tegaluar Menuju Ke Stasiun Halim Atasnya Terbuka Pake kaca Jadi Cahayanya Masuk Ini ruang VIP Customer service Belahkan Ini untuk Keluar Dari stasiun Di depan Di depan Ada beberapa Bis Sattel Bis Damri Disitu Loket Pembelian Loket Pembelian Sattel Bis Depan Mesin Tiket Di depan Di depan Kita Lagi ada Beberapa Kakak-kakak Angkatan Entah Ini kayaknya Angkatan Dari Angkatan Darat Taruna Angkatan Darat Oke teman-teman Sekian dulu Video kita Kali ini Pemberangkatan Kereta cepat Jakarta-Bandung Dari stasiun Halim Ke stasiun Tegaluar Sampai jumpa Di video-video Kita Selanjutnya Semoga Video kita Ini Bermanfaat Buat Kalian Assalamualaikum Sampai jumpa